Beberapa waktu lalu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan pangkat Letnan Kolonel Tituler kepada influencer Deddy Kobuzier. Dalam unggahannya di media sosial, Deddy mengatakan pemberian pangkat ini telah disetujui Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman. Kini pemberian pangkat tersebut dipertanyakan berbagai kalangan, apa sebenarnya urgensi pemberian pangkat Letkol Tituler kepada pesohor tanah air itu. Dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit TNI, pasal 5 ayat 2B disebutkan, Tituler adalah pangkat yang diberikan kepada WNI yang sepadan dengan jabatan keprajuritan dan serendah-rendahnya Letnan 2. Pangkat ini bersifat sementara dan bisa dicabut sewaktu-waktu. Pangkat Tituler diberikan ke sementara kepada para WNI yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan di lingkungan TNI secara terbatas. Mereka tidak mendapat tugas kemiliteran, tetapi menjalankan tugas keprajuritan tertentu di lingkungan TNI. Para pengemban pangkat tituler memiliki hak dan tanggung jawab layaknya anggota TNI, termasuk mendapatkan gaji, fasilitas, dan tunjangan dari negara secara terbatas. Mereka mendapat penghasilan prajurit tunjangan tituler 15% dari gaji pokok prajurit yang berasal dari PNS, sesuai dengan pangkat. Selain itu, mereka mendapat tunjangan jabatan, perawatan prajurit, dan perawatan keluarga prajurit. Pangkat tituler memang bisa diberikan pada orang-orang non-militer. Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 59 tentang pangkat militer khusus, tituler, dan kehormatan menjelaskan ada kriteria penerima pangkat tituler. Salah satunya dari kalangan non-militer. Mereka dipanggil penguasa dalam keadaan perang untuk bekerja kepada APRI dan diberikan pangkat militer sepadan dengan tanggung jawabnya. Hingga kini sudah ada belasan tokoh yang mendapat pangkat tituler. Di antaranya Maestro Biola Idris Sardi, Hamengku Buwono ke-9, dan Tengkunya Arief. Sementara itu, Juru Bicara Menteri Pertahanan Dhani Anzar Simanjuntak menjabarkan sejumlah alasan penunjukan Deddy Kobuzier sebagai letkot tituler. Yakni kemampuan berkomunikasi yang dapat membantu TNI menyebarkan pesan kebangsaan dan sosialisasi tugas TNI untuk menjaga pertahanan NKNI. Bagi warga negara yang diberikan pangkat tituler, diberlakukan hukum militer dan kewenangan peradilan militer sebagaimana yang berlaku bagi prajurit.